Mengenang, kisah haru Elkan Begot lebih memilih tim nasi Indonesia ketimbang membela Thailand di perjalanan karirnya. Nama Elkan Begot mendadak mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dan internasional. Pemain bertahan muda yang kini berkarir di Blackpool FC setelah dipinjamkan oleh Ipswich Town, ini sempat menjadi rebutan antara Indonesia dan Thailand. Dua negara yang memiliki ketertarikan kuat untuk memasukkan Begot ke dalam tim nasional mereka. Lahir di Thailand dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu berdarah Indonesia, Elkan Begot memiliki pemulang untuk membela salah satu dari dua negara ini. Namun pada akhirnya Elkan Begot memilih Indonesia sebuah keputusan yang mengundang banyak kerasa haru dan bangga dari para pendukung sekuat Garuda. Keputusan Elkan Begot memilih Indonesia bukanlah pilihan yang mudah sebagai seorang pesepak bola muda yang sedang merintis karirnya. Begot tentu mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan final. Banyak yang mengira dirinya akan lebih memilih Thailand, negara di mana dia dilahirkan. Dan yang prestasi sepak bolanya lebih menonjol di Asia Tenggara dibandingkan Indonesia. Namun Elkan Begot memilih jalan yang berbeda dan memilih untuk membela negara yang prestasi sepak bolanya masih dalam tahap berkembang Indonesia. Elkan Begot mengungkapkan salah satu alasan utamanya memilih Indonesia adalah karena kedekatan emosionalnya dengan keluarga yang tinggal di Jakarta. Begot merasa lebih nyaman dengan lingkungan keluarganya di Indonesia, sebuah aspek penting bagi seorang pemuda yang sedang berjuang di awal karir sepak bola. Namun alasan emosional saja tentu tidak cukup untuk mengambil keputusan sebesar ini. Elkan Begot juga menjelaskan salah satu dorongan terbesarnya adalah keinginan untuk membanggakan orang tuanya. Sang ibu yang berdarah Indonesia memilih peran penting dalam keputusan Elkan Begot untuk memilih merah putih sebagai warna kemanggaan di kencah internasional. Ketika akhirnya Elkan Begot memenuhi panggilan training camp dari timnas Indonesia U19 di bawah asuhan pelatih Sinteyung, tantangan baru pun mulai muncul. Latihan perdana yang dijalani Elkan Begot pada 8 Juli lalu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Perbedaan cuaca yang sangat kontras antara Inggris dan Indonesia menjadi kedala awal bagi Elkan Begot. Fisiknya sempat menurun rasis akibat perbedaan iklim yang ekstrim, ditambah lagi dengan jet lag yang disebabkan oleh perbedaan waktu antara Inggris dan Indonesia yang mencapai 6 jam. Namun di tengah semua kesulitan tersebut, Elkan Begot merasa beruntung karena rekan-rekannya di timnas U19 sangat mendukung dan membantu. Walaupun baru pertama kali bertemu, Elkan Begot merasakan keramahan yang luar biasa dari sesama pemain timnas. Mereka tidak hanya membantu Elkan Begot dalam berkomunikasi dengan menerjemahkan percakapan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi juga memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Elkan Begot di saat-saat awal adaptasinya. Sebagai pemain muda yang memiliki ambisi besar, Elkan Begot tidak hanya datang ke Indonesia untuk sekedar berkabung di timnas Indonesia, dia memiliki target yang jelas yakni mendapatkan posisi inti di timnas U19 dan membuktikan bahwa pilihannya untuk membela Indonesia bukanlah keputusan yang keliru. Pemain yang mengidolakan Sergio Pandik dan Rio Ferdinand ini bertegak untuk bekerja keras agar bisa menyatu dengan tim secepat mungkin dan memberikan kontribusi maksimal. Kisah Elkan Begot ini bukan hanya tentang seorang pemain muda yang memilih negara untuk dibela di level internasional, lebih dari itu kisah ini adalah tentang keberanian, komitmen, dan rasa bangga terhadap identitas yang dimiliki. Dalam dunia sepak bola yang kompetitif, Elkan Begot memilih jalur yang mungkin lebih sulit tetapi juga lebih bermakna. Dia memilih untuk membela Indonesia negara yang tidak hanya menjadi bagian dari darahnya, tetapi juga bagian dari jiwanya. Keputusan Elkan Begot ini tentu saja memberikan inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya. Terutama yang memiliki latar belakang multikultural, dalam dunia yang semakin global pilihan seperti yang dilakukan Elkan Begot menjadi semakin umum. Tetapi tetap saja membutuhkan keberanian yang luar biasa. Elkan Begot telah membuktikan bahwa keputusan yang dilatasi oleh rasa bangga dan kedekatan emosional tidak hanya akan memberikan keputusan pribadi, tetapi juga akan membuahkan hasil yang gemilang jika diiringi dengan kerja keras dan dedikasi. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, kisah Elkan Begot ini tentu saja menjadi sumber inspirasi dan harapan baru. Elkan Begot telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta, hanya perlu ada komitmen dan dukungan yang tepat untuk mengasah dan mengembangkan talenta-talenta tersebut. Kini Elkan Begot melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri, siap menghadapi tantangan berikutnya di karir sepak bolanya. Dengan dukungan penuh dari keluarga, teman-teman, dan rekan-rekannya di Timnas, Elkan Begot siap membuktikan bahwa pilihannya untuk membela Indonesia adalah pilihan yang tepat. Kisah haru dan inspiratif ini diharapkan akan terus memotivasi Elkan Begot dan pemain-pemain muda lainnya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Terima kasih telah menonton!